Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan seluruh unsur di Kalimantan Utara termasuk aparat TNI melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan vaksinasi di seluruh wilayah terpencil dan perbatasan di Indonesia. Pada Kamis 26 Agustus pagi, kegiatan yang diinisiasi oleh Lantamal 13 Tarakan ini melakukan vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi dilakukan di dua tempat, yakni di Posat Gas Pantas Indonesia-Malaysia Long Midang dan Balai Pelayanan Umum Long Bawan, Kecamatan Keraian, Kabupaten Nunukan. Dalam vaksinasi kali ini, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama Ketua DPRD Kaltara juga hadir langsung di lokasi. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan ucapan syukur atas dapat melayani vaksinasi bagi masyarakat perbatasan dan mengucapkan terima kasih kepada Lantamal 13 selaku inisiator kegiatan serguan vaksinasi di wilayah perbatasan yang telah bersinergi dengan baik bersama KKP kelas 2 Tarakan sehingga dapat melayani vaksinasi hingga perbatasan. Antusias masyarakat datang berbundung-bundung ke tempat vaksin di beberapa tempat di keraian ini. Hari ini ada dua tempat. Sementara itu, Danlan Tamal 13 Laksamana TNI Edi Krishnamurti menegaskan, peran TNI dan Polri ialah membantu pemerintah dengan adanya keterbatasan transportasi untuk menyalurkan vaksin sehingga Lantamal 13 yang dilengkapi oleh transportasi udara membantu melakukan pendistribusian vaksin bagi warga di perbatasan yang ada di pegunungan keraian di mana daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Edi juga menjelaskan, untuk vaksinasi yang dilaksanakan di daerah keraian akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi ada hal-hal yang seperti di sini, misalnya kesulitan dalam hal transportasi, karena memang masyarakat di perbatasan ini kesulitan masalah transportasi sehingga vaksin pun agak terhambat menuju ke sini. Kebetulan kami punya dukungan angkutan dalam hal ini pesawat udara, makanya kami laksanakan sini dalam mereka untuk mendistribusikan vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Itulah tugasnya TNI dan Forri untuk membantu pemerintah daerah. Sekitar ada 50 dosis hari ini. Ini ternyata juga meminta tambahan, nanti kami kirim dari Lombawang ke sini juga.